Halo semua, hari ini aku mau masak chicken wings crispy, kita dengar dulu yuk untuk garingnya. Oke lanjut, ini untuk bahan-bahannya langsung aku kasih tau di sini ya. Ini aku marinasi dulu sayap ayamnya pakai totole atau kalian mau pakai kaldu ayam juga boleh, pakai micin juga boleh ya. Ini aku pakai totole, sekitar setengah sendok teh dan tadi itu aku kasih seperempat sendok teh garam. Setelah itu ini aku kasih sedikit gula, dikit aja sih kalau untuk gula selera dan ini aku kasih satu sendok teh saus tiram. Setelah itu ini aku kasih satu sendok teh minyak wijen, untuk minyak wijen juga opsional ya, terserah. Nah kalau yang suka boleh dikasih, kalau yang gak suka gak usah kasih juga gak apa-apa. Nah ini aku tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Setelah itu ini aku kasih 2 sendok makan tepung biasa ya atau segitiga biru. Lanjut ini aduk semua sampai merata dan aku lupa kasih bawang putih dan ini langsung aku tambahin satu siung bawang putih. Tapi disini aku langsung parut aja ya bawang putihnya. Ini aku kasih satu siungnya itu cukup besar juga. Kalau kalian bawangnya yang kecil-kecil kalian boleh kasih 2 sampai 3 siung bawang putih. Nah ini aku parut satu siung bawang putih. Nah setelah itu ini aku kasih air, sedikit air. Aku kasih awalnya 50 mili, cuman aku ngerasa airnya kurang gitu kan masih terlalu kering. Aku mau agak basah sedikit gitu. Jadi aku tambahin lagi sekitar 30 mili. Jadi total aku kasih air ini itu 80 mili. Lalu aduk semuanya sampai tercampur rata ya supaya bumbunya juga rata. Dan ini aku marinasi dulu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah setelah udah 30 menit ini langsung aku goreng. Aku marinasinya cukup 30 menit aja karena waktunya juga mepet. Lebih lama lebih baik karena bumbunya itu udah pasti meresap ke ayamnya. Dan ini aku goreng, pastikan minyaknya itu benar-benar panas dulu ya. Goreng sampai golden brown. Nah kalau kalian mau garingnya lebih tahan lama, kalian 2 kali goreng. Nah aku cukup 1 kali goreng aja karena ini juga makanannya untuk langsung dimakan sekitar 1 sampai 2 jam itu masih garing. Kalian saat goreng harus pastikan ya benar-benar ayamnya ini harus sampai mateng. Karena aku sering banget kalau goreng sayap ayam ini, yang bagian agak tebelnya ini. Kan sayapnya dibagi 2 gini ya. Nah itu suka dalamnya masih belum begitu mateng. Jadi masih agak sedikit merah-merah yang dekat bagian tulangnya. Nah makanya ini minyaknya sebenarnya lebih baik sih full ya. Penuh sampai ayamnya itu kerendam. Nah kalau aku kan nggak begitu pakai banyak minyak banget. Jadi untuk yang bagian sayap ayam ini, yang bagian bawahnya nih, yang kayak paha ayam drumstick. Itu tuh aku goreng agak lebih lama. Dan terakhir biasanya aku gorengnya seperti ini nih. Agak aku turunin sedikit biar ayamnya tuh benar-benar kerendam. Karena ini kan penggorengan aku cukup besar juga ya. Kalau pakai minyak banyak-banyak juga nanti kan minyaknya sayang terlalu banyak. Jadi aku pakai secukupnya aja seperti ini. Nah jadi kalian harus benar-benar pastiin nih. Ayamnya udah mateng atau belum. Selamat mencoba. See you. Bye-bye.